Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dengan Kaida dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas peorisan sifat Mendel. Mendel ini terlahir dengan nama lengkap Gregor Johan Mendel pada tahun 1882. 1822, bukan 1882. Mendel ini sangat berjasa dalam dunia genetika, sehingga dia disebut sebagai Bapak Genetika. Dalam penelitiannya selama kurang lebih 8 tahun, si Mendel ini menemukan dua hukum, yang kita kenal dengan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Hukum Mendel I dan II ini, ini mampu menjelaskan dan juga membuktikan bahwa sifat-sifat yang kita peroleh, itu diturunkan kebanyakan dari orang tua kita. Sifat-sifat di sini bukan sifat-sifat pemarah, pemalu, pemalu, atau penjudi. Bukan sifat yang seperti itu. Tapi sifat yang fisik, contohnya. Mata kita bulat, itu kita dapat dari, mungkin mamak kita yang bulat matanya. Atau, rambut kita keriting, kita dapat dari ayah kita yang keriting. Itu ya. Jadi sifat-sifat di sini, sifat-sifat secara fisik. Dalam penelitiannya, si Mendel ini menggunakan kacang ercis. Karena kacang ercis itu memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang kontras. Nah, sebelum kita pelajari apa itu hukum Mendel I dan hukum Mendel II, ada beberapa kosa kata yang kalian perlu tahu. Supaya ketika kita nanti belajar hukum-hukum ini, kalian lebih enak belajarnya. Ini kita beri judul kosa kata genetika. Yang pertama nih, ada alel. Alel ini, itu adalah pasangan gen. Atau gen yang berpasangan. Contoh, Gen B besar, B kecil. Terus, ada gen A besar, A besar. T besar, T besar. C besar, C kecil. Jadi, yang A, sorry, B besar, ini berpasangan dengan B kecil. Jadi, B besar, alelnya B kecil. Tapi mereka ini satu gen. Atau gampangnya gini. Kalau mereka dua, itu gen. Kalau mereka satu-satu, jadi B besar, B kecil, itu alel. Gitu aja deh, supaya gampang. Sama ya. A besar, alelnya A besar. A besar yang ini, alelnya juga yang ini. Sama, T besar, T besar. C besar juga sama. Kemudian, ada genotif. genotif. Dan ada fenotif. Ada fenotif. Genotif, itu sifat yang tidak kelihatan atau tidak tampak. Sedangkan, penotif ini sifat yang tampak. Contohnya gini. Biji bulat. Ini kita silangkan dengan biji kisut. Yang biji bulat, ini kita beri gen, B besar, B besar. Yang biji kisut, ini kita beri gen, B kecil, B kecil. Oke. Kalau misalnya nih, ada biji bulat, dan ada biji kisut. Kita bisa lihatkan secara langsung, kalau biji itu bentuknya bulat. Dan biji satunya lagi bentuknya kisut. Maka yang bisa kita lihat itu, itulah yang disebut genotif. Eh, sorry, fenotif. Karena dia tampakkan. Dan yang tidak bisa kita lihat, yaitu gennya. Genotif. Contohnya lagi, rambut keriting, rambut lurus, itu fenotif. Sifat yang bisa kita lihat. Kalau untuk rambut lurus, keriting dulu, keriting itu K besar-K besar, lurus itu K kecil-K kecil. Ini kita misalkan saja. Ini kan nggak bisa kita lihatkan. Maka ini kita sebut sebagai genotif. Dan rambut lurus, terbaliknya ini, keriting. Ini lurus. penotifnya. Ini penotifnya. Ini penotifnya. Oke, kemudian kita lanjut, nomor 4. Ada gen homozygote. Homo itu artinya sama. Jadi gen-gen ini sama. Contohnya, B besar, B besar. Sama kan hurufnya dua-dua. B kecil, B kecil. T besar, T besar. C besar, C besar. A kecil, A kecil. Jadi dia sama. Terus ada gen heterozygote. Ini gen yang berbeda. Jadi kalau dia B besar, karena dia pasangannya harus berbeda, alelnya harus berbeda, maka dia jadi B besar, B kecil. T besar, T kecil. C besar, C kecil. A besar, A kecil. Dan seterusnya. Terus, ada gen dominan. Gen dominan ini gen yang selalu menang. Biasanya dia disimbolkan dengan huruf kapital. Lawan dari gen dominan itu gen resesif. gen yang selalu kalah. Ini disimbolkan dengan huruf kecil atau non-kapital. Kemudian ada gen intermediate. gen yang sama-sama kuat. Contohnya gini. ini kan tadi misalnya B besar, B kecil. Sudah? Yang mana B besar ini untuk bulat dan B kecil ini untuk kisut. terus diketahui ini di soal. B besar itu dominan dan B kecil itu resesif. Jadi, walaupun ini ada B kecilnya yang harusnya dia kisut, tapi karena B besar ini dominan, maka nanti sifat yang muncul itu atau fenotipnya itu bulat. contohnya lagi. Kalau rambutnya keriting. Sudah? Ini keriting. Kalau keriting itu kan dia K besar, K besar. Ini sama-sama dominan. Tapi ada keriting yang K besar, K kecil. Kok bisa? Ya, karena K besar ini dominan. Walaupun ada K kecil yang resesif, karena dia dominan, dia yang menang. Kalau gen intermediate, ini gen yang sama-sama kuat. Contoh nih, pada bunga Mirabilis Jalapa. Kalau dia M besar-M besar, itu merah. Kalau dia M kecil-M kecil, itu putih. Kalau dia M besar-M kecil, kalau kita tadi lihat ke apa, ke gen dominannya, M besar itu merah kan, M kecil itu putih. Tapi kalau disoal diketahui, M besar dan M kecil ini gen intermediate, maka mereka sama-sama kuat. Sehingga nanti memunculkan warna merah muda. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ini. Berikut parental. parental berasal dari kata parent, artinya orang tua. Ini disimbolkan dengan P. Nah, ada P1, ada P2, ada F1, F1 itu singkatan dari filial. Jadi, nomor 10 ini filial. ini F. Contoh nih, mama dan bapak kita itu P1-nya. Dan kita F1-nya. Sudah? Nanti, kalau kita punya anak, berarti kita jadi parent kan? Kita P2-nya. Mama dan bapak kita itu P1-nya. Anak kita F2-nya. gitu. Oke, itu dulu untuk sekilas tentang kosa kata genetika. Sekarang kita bahas nih. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1. Ini sering juga disebut sebagai hukum segregasi bebas. yang bunyinya pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel-alel secara bebas. Sudah tahu kan yang mana alel? Nah, ini dia. Misalnya gini. biji bulat ini dengan genotif B besar B kecil. Yang B besar B kecil kita taruh di bawah saja. Disilangkan dengan biji kisut. biji kisut ini genotifnya B kecil B kecil. Sudah? Yang biji bulat dan biji kisut ini kita beri P1 induk pertama. Artinya orang tua pertama. Kemudian kita cari gamet. Hukum Mendel 1. Pada saat pembentukan gamet, terjadi pemisahan alel-alel secara bebas. Jadi yang B besar dan B besar ini akan memisah. Jadi nanti B besar B besar B kecil dan B kecil juga memisah. Ini B kecil B kecil Lalu kita silangkan. Dapatlah filial F1 B besar B besar B besar B kecil B kecil sama. Karena sama kita ambil satu saja. Jadi ini satu B besar ini satu lagi B kecil kita silangkan. Dapatlah anaknya nanti B besar, B kecil Terus kalau disoal, diketahui B besar itu gen dominan Dan B kecil itu gen resesif Maka Fenotipnya jadi Biji bulat Ini 100% Biji bulat Terus kalau disoal, diketahui Apabila F1 disilangkan dengan Sesamanya Jadi F1 Disilangkan dengan F1 Berarti B besar, B kecil Disilangkan dengan B besar, B kecil Maka Apa yang terjadi Berarti Yang F1 ini sekarang Jadi Parent kedua kan Kita taruh di sini aja ya Jadi P2 nya Ini sekarang F1 dikali Disilangkan dengan F1 F1 nya tadi B besar, B kecil B besar, B kecil Yang ini kan Kita cari gamet Gametnya Ini dua pisah kan Berarti B besar, B kecil Ini juga B besar, B kecil Disitu kita Cari Filial Berarti ini keturunan kedua F2 Cara mencari F2 ini Bisa secara langsung Kalian silangkan Atau boleh pakai Papan catur Namanya Jadi papan caturnya Ini jelek banget Nah ini dia Sudah lebih bagus Misalnya nih Yang gamet B besar, B kecil Ini gamet yang jantan Simbolnya seperti ini Yang ini betinanya Yang betinanya Kita taruh di Atas sini ya Atau boleh di bawah Boleh Bawah atas boleh Ini masukkan B besar dan B kecil B besar B kecil Terus Yang jantan Itu di sini Di atas Ini B besar B kecil Kok kecil kali ya Nah ini udah Lebih besar Ini yang Atas Betinanya Jadi yang ini Masukkan di sini B besar Yang ini Taruh di sini Yang ini Jantan Taruh di bawah Yang B kecil Juga taruh di bawah Jadi cara penyilangannya Gini B besar Dengan B besar Ini B besar Dengan B besar Dapatlah hasilnya B besar B besar Terus B besar Dengan B kecil Terus B kecil Dengan B besar Tapi yang pertama Kita tuliskan Itu yang besar Jadi dia B besar B kecil Terus B kecil Dengan B kecil Dapatlah dia B kecil B kecil Ini kita Tulis di sini ya Jadi Perbandingannya Secara Rasio Genotipnya dulu Kalau rasio Genotipnya itu B besar B besar Ini Berbanding dengan B besar B kecil Banding B kecil B kecil B besarnya ada Satu saja Jadi ini Satu B besar B kecil Satu Dua Dua Dan B kecil B kecil Ini Satu Nah itu Perbandingan Secara Genotip Jadi Satu banding Dua banding Satu Kalau perbandingan Atau rasio Venotipnya B besar Ini kan Dominan Berarti Karena dia Dominan Tadi untuk B gen B itu Dia bulat Maka Yang B B ini Juga bulat B besar B kecil Juga bulat Jadi Perbandingan Antara bulat Dengan Kisut Ini kisut Atau keriput ya Kisut Ini Satu Tambah Dua Tiga Tiga Banding Satu Gitu Kalau kalian Sudah Ngerti Yang ini Coba Jawab Soal Nia Apabila Biji bulat Biji bulat Dengan Genotip B besar B kecil Ini Disilangkan Dikawinkan Disilangkan Dikawinkan Sama aja Dengan B Biji Kisut Dengan Genotip B kecil B kecil Maka Tentukanlah Pertama Gametnya Kemudian Rasio Genotip Rasio Penotip Dari Filial Dari F F aja Keturunannya Ini Harusnya Udah jadi F3 Nanti Kita tulis Aja F3 Oh iya Kalau misalnya Kakak tanya nih Biji bulat Dan biji kisut Ini berapa jumlah Oh iya Untuk biji bulat dulu Biji bulat Ini Berapa jumlah Gametnya Gametnya Cuman Satu ya Cuman B besar Biji kisut Berapa jumlah Gametnya Satu Karena dia sama kan Dikecil Dikecil Jadi ini Gametnya Jenisnya Satu Kalau yang ini B besar B kecil Gametnya Ada berapa Ada Dua kan B besar Dan B kecil Ini Juga sama B besar B kecil Oke Sampai disini dulu Materi Tentang Pewarisan sifat Hukum Mendel Nanti akan kita lanjut Hukum Mendel Kedua Di video berikutnya Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Bersambung Bersambung